Hasil rekapitulasi suara di enam wilayah kabupaten dan kota di Provinsi Jakarta menyatakan Paslon Pramono Anung Rano Karno memperoleh dukungan lebih dari 50% suara. Namun tim pemenangan Paslon Rituan Kamil Suswono mengaku optimis akan ada putaran kedua di Pilkada Jakarta karena gugatan kecurangan Pilkada akan diajukan ke MK. Proses rekapitulasi atau penghitungan suara Pilkada Jakarta 2024 di tingkat kota Matdia dan kabupaten telah selesai dilakukan oleh pihak penyelenggara pemilihan umum pada Kamis 5 Desember 2024. Hasil rekapitulasi di enam wilayah kota dan kabupaten di Jakarta ini menyatakan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno dinyatakan unggul di seluruh wilayah Jakarta dengan total perolehan 2.183.239 suara atau 50,07 persen. Dati demikian, proses rekapitulasi di tingkat provinsi masih terus dilakukan. Komisi Pemilihan Umum Jakarta akan mengumumkan hasil resminya pada Senin 9 Desember mendatang. Sebelumnya pada Kamis pagi 28 November lalu atau sehari-usai hari pencoblosan di kediaman pribadinya di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Cagup nomor urut 1 Pramono Anung bersama pasangannya Rano Karno dan tim pemenangannya mendeklarasikan kemenangan pasangan Mas Prambangdul versi hitung cepat. Bahkan mereka berani menyebut, mengacu pada hasil suara di atas 50 persen yang diperolehnya, maka Pilkada Jakarta 2024 berlangsung satu putaran saja. Juru bicara Pilkada dari PDI Perjuangan Jinko Hakim sebagai parpol utama pendukung Paslon Pramono Rano menyatakan pihaknya mengaku bahagia dengan hasil hitung cepat dan terkesan terburu-buru mendeklarasikan Pilkada Jakarta hanya satu putaran. Karena terlalu gembira, Paslon Pramono Rano yang underdog justru unggul di akhir kontestasi. Benar-benar jerih payah dari tim maupun Paslon yang menjadi underdog di awal, Mas Pramono Anung itu tidak diperhitungkan. Bahkan di internal juga dipertanyakan ketika Ibu Megawati Soekarno Putri memilih beliau untuk maju. Namun beliau menunjukkan dalam beberapa minggu bisa meningkatkan elektabilitasnya dengan angka yang luar biasa. Bahkan di bulan Juli kalau waktu itu belum diputuskan beliau untuk maju, dilempar namanya ke publik 0,1 persen. Kemudian ketika beliau mendaftar 20 sekian persen. Dan sekarang 50,1 persen. Sementara Ketua DPP PKS Mardani Alisera menyatakan sebagai parpol pendukung Paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono, pihaknya masih menunggu pengumuman resmi dari KPU Jakarta terkait hasil rekapitulasi Pilkada Jakarta 2024. Pihaknya masih optimis jika Pilkub Jakarta bisa berlangsung dua putaran. Karena tahapan penyelesaian sengketa Pilkada Serentak 2024 masih belum dibuka. Ya yang pertama tentu tadi saya tetap mengucapkan selamat Mas Pram karena disini angkanya di atas RK. Apakah satu dua putaran seperti tadi Jirpi katakan kita tunggu KPU mudah-mudahan satu dua hari ini. Bisakah dua putaran tetap masih bisa. Kalau kita mengajukan gugatan nanti DMK bisa buka-bukaan kan. Kalau kita mengajukan gugatan tapi kalau kita melihat memang hasilnya bagus dan saya melihat di TPS Jalan, Kecamatan, ada beberapa yang kita tidak tanda tangan ini karena ada catatan. Tadi hari ini seluruh enam kota, lima kota satu kabupaten tinggal nunggu. Ayo gak sampai seminggu lah. Pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Carta Politika, Yunarto Wijaya menyatakan, Pilkada Jakarta menjadi dua putaran bisa saja terjadi jika Mahkamah Konstitusi bisa membuktikan adanya kecurangan. Kalau bicara basisnya adalah hasil di KPU, hampir bisa dipastikan. Proses di kota hari ini sudah selesai semua. Artinya biasanya tinggal ketok palu. Bahkan akhirnya kan KPU DKI mengatakan akan dipercepat batas akhir 16 Desember menjadi 7 sampai 9 Desember. Karena memang tinggal ketok palu. Biasanya tidak ada perubahan lagi. Tetapi kalau ditanya celahnya ada atau tidak secara sistem, masih ada MK. Yang kita tahu, walaupun tidak mudah ya, sekarang tuntutan buat teman-teman yang menggugat ini akan harus lebih siap. Kenapa? Ini pertama kalinya MK akan memutus ada 545 kepala daerah. Ada klausul juga yang kita tahu mengatakan bahwa ada threshold. Misalnya kalau untuk Jakarta itu 6 sampai 12 juta, masuk di range 6 sampai 12 juta, harusnya di bawah 1%. Selisih antara yang menggugat dengan hasil suara yang katakanlah dimenangkan oleh KPU. Dan selisih antara pasangan 01 dan 03 kan di range 9% lebih. Walaupun mungkin yang akan coba dibuktikan bukan mengenai apakah selisih suara saya sebenarnya menang. Tetapi ada hal-hal yang mungkin diharapkan bisa dibuktikan suaranya pasangan 03 di bawah 50% sehingga kemudian terbuka untuk terjadinya dua putaran. Jadi, Jakarta punya siapa? Kita tunggu pengumuman resminya dari KPU Jakarta pada awal pekan depan. Tim Liputan, Metro TV Terima kasih sudah menonton! Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!